Gue dapet sebuah pertanyaan, tapi udah gue jawab sih Pertanyaannya itu adalah Bang, gue kan bikin tim untuk event harian C nih Tapi setelah gue ganti distriknya di Raven Shelter Kok semuanya pada nggak keganti nih? Itu gimana bang? Oke, let's Bersama dengan gue, Food Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang pergantian distrik Pada event yang dilakukan setiap hari, yaitu event C Kenapa sih saat kamu mengganti distrik, tapi temen kamu tidak ikut terganti distriknya? Oke, kita langsung aja ke Raven Shelter Nah, oke kita sudah berada di Raven Shelter Nah, disini kamu sebagai ketua tim atau leader tim Kita buat timnya Nah, disini aku ganti sizenya ke 24 nih Nah, oke disini ya Nah, kita kan ini berada di salah satu dari distrik ya Distrik di Raven Shelter nih Nah, oke bentar aku buka Nah, sekarang kita di distrik 2 Nah, misalnya temen-temen kamu yang sudah berada di dalam tim Namun saat kamu mengganti ke distrik lain Temen-temen kamu distriknya tidak ikut terganti Kenapa? Karena temen-temen kamu masih berada di distrik sebelumnya Jadi, datanya itu masih nyangkut disitu cuy Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus kamu lakukan itu adalah Gampang banget ya sebenarnya Suruh temen-temen kamu keluar dari tim Atau kamu keluar dari tim dan membuat tim yang baru lagi Nah, setelah itu Kamu tinggal share tim rekruit ke camp Atau kamu mau buat tim publik nih Nah, itu bisa banget Nah, untuk kamu yang belum subscribe dan follow aku Mungkin ini terakhir kali yang kita bertemu Jangan lupa subscribe dan follow aku Agar kamu tidak kelewatan info lainnya Setelah menonton video ini Kamu jadi tahu kan? Terima kasih telah menonton